Hai masih bersama dengan masrah manci petai nih guys negali ini masrah manci petai akan ngasih info ya buat yang mempunyai mobil Toyota Innova khususnya ya tapi kebanyakan rata-rata semua sama yang penting dia memakai tarikan belakang alias gardan ya nah sebelum dilanjut jangan lupa nih kreis yang belum subscribe ya jangan lupa ya subscribe dahulu biar enggak ketinggalan info terbaru dari masrah manci petai nih guys ini berhubungan dengan Toyota Innova nih ya kalau jalan kecepatan 60 dia tuh nengung ya guys ya ayo kita abone ol abone ol abone ol Nah ini guys Ini posisinya Kalau kecepatan 60 Terutama di tol Ada suara dengung Mirip kayak dengung-dengung Kayak air gitu guys Ini Bearing roda depan Ini lagi dibongkar ya Nah ini guys Bearingnya dia harus di press Untuk Innova Bagian depan tuh Kalau buat penggantian bearing roda Itu harus di press Jadi dia tuh udah mulai rusak Makanya dia dengung Ntar kalau lama-lama gak diganti Itu ntar akan goyang Akan lebih parah lagi ya Jadi bisa sampai 30 km Ke 40 km Dan mulai dengung Kalau masih gejala-gejala Itu biasanya tuh Di RPM 60 ya guys Dengung Pokoknya jangan lupa nih guys ya Yang belum subscribe ya Subscribe terlebih dahulu guys Biar gak ketinggalan info terbaru Dari masalah mancipitnya nih guys Nah ini masalah mancipitnya nih Berhubungan dengan Kendaraan roda empat ya Dari mulai nomor mesin Nomor rangka Service engine Electric car automatic Telami sih Variasi mobil AC mobil Sticker Review kendaraan Pokoknya yang berhubungan dengan Roda empat ya guys ya Ayo kita lihat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Nah ini kali ini Montirnya ini Bapak Modon ya guys ya Dari Garut Bersama Mas Anto ya Dari Purworejo nih guys Kali ini montirnya Mang Modon Dari Garut Dan Mas Anto Dari Purworejo ya guys ya Pokoknya kalau ada yang mempunyai penyakit yang sama Kalau jalan di kilometer 60 meter Dengung 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 Ya guys ya Suara berisik Kali aja sama ya guys Penyakitnya di bearing roda bagian depan ya guys ya Nah untuk ada pun untuk pengecekannya gampang guys Pengecekannya paling gampang kalau buat bearing ya Kalau yang mempunyai dongkrak tinggal di dongkrak Nah terus kita puter ya guys Pokoknya kalau ada berasa Getek-getek-getek Eh itu dia Berarti bearingnya sudah mulai Gejala rusak ya guys ya Ayo kita lihat lagi Getek-getek Nah guys Ini sekian info dari Mas Ramansi PT ya Kali ini tentang mobil Toyota Innova Kalau di jalan kilometer 60 Mendengung ya guys ya Pokoknya ditunggu video terbaru ya Dari Mas Ramansi PT Pokoknya yang belum subscribe ya guys ya Subscribe terlebih dahulu Biar gak ketinggalan ya Info terbaru dari Mas Ramansi PT ya Pokoknya yang berhubungan dengan Kendaraan roda empat Yang ada masalah Tif-tif review kendaraan Pokoknya Mas Ramansi PT akan ngasih infonya ya guys ya Oke Ditunggu video berikutnya Dari Mas Ramansi PT Dadah Dari Mas Ramansi PT 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 Terima kasih.